Lokasi P4 Kawasan Pertambangan di Desa Lemirah, Kejabatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat, Daya Longsor. Seorang pengawas atau mandor di perusahaan tambang biji besi itu tewas tertimbun material longsor. Perhitungan naas itu terjadi saat korban sedang bekerja. Untuk kronologi lengkapnya, Tribuners akan dilaporkan rekan kami dari Serambi News. Ada rekan Taufik Zas yang sudah terhubung di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih Tandeya dapat kami laporkan bahwa Jawahir usia 53 tahun yang bekerja sebagai pengawas atau mandor di PT Sinar Matahari di Gunang atau PT SND meninggal dunia akibat tertimbun longsor. musibah itu terjadi di lokasi P4 Kawasan Tambang di PT SND di Desa Lemirah, Kejabatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat, Daya Sabtu, tanggal 29, bulan Oktober 2022, sekitar pukul 21.30. Berdasarkan kecerangan saksi kepada sihat kepolisian setempat, kejadian kesilakan kerja tersebut terjadi sekitar pukul 21.30, di mana pada saat itu, Faisal bersama dengan Jawahir bekerja di lokasi yang sama, yaitu lokasi P4. Di lokasi tersebut, Faisal sebagai operator eskavator sedang Jawahir bekerja sebagai pengawas atau orang yang menunjukkan lokasi pekerjaan dikarenakan Jawahir memiliki alat pendeteksi besi. Kapolres Aceh Barat, Daya, AKBP, dani Catra Nubraha, SHSBKMH yang dikonfirmasi Seramdi melalui Kapolsek Babahrot, yaitu Amriel Bakti, Minggu Malam, menjelaskan bahwa sesuai pengakuan Faisal kepada pihak kepolisian setempat, bahwa pada saat dia baru selesai memasukkan material ke dalam truk, dia melihat dengan menggunakan alat peneram berupa senter, posisi Jawahir sedang berada di samping alat berat. Selanjutnya, Faisal menghisap rokok sambil menunggu mobil truk lain datang ke lokasi untuk mengangkut material dikutasi. Tidak lama kemudian, Faisal melihat sekali lagi ke arah Jawahir, dan saat itu terlihat Jawahir pergi meninggalkan lokasi sebelumnya. Tidak lama kemudian, Faisal mendengar suara denguman, yaitu berupa longsor. Selanjutnya, Faisal memanggil nama Jawahir, memanggil kembali nama Jawahir, namun saat itu Jawahir masih terdengar, menyahut, dan kemudian Faisal menuju ke arah suara tersebut. Kemudian, setelah sampai di lokasi longsor, Faisal memanggil kembali nama Jawahir, namun Jawahir tidak menjawab, sehingga Faisal memutuskan untuk menggali tanah dengan menggunakan tangan. Kemudian tiba satu unit mobil pengangkut material ke lokasi tersebut. Faisal meminta bantuan kepada sopir yang bernama Muna untuk membantu menggali longsoran. Kemudian sopir yang sopir lain, yaitu Helmy, juga tiba di lokasi dan ikut membantu proses penggalian timbunan longsor tersebut. Faisal juga menyampaikan bahwa ia-ia juga meminta bantuan kepada pengawas, yaitu SIMOS, nama panggilan, untuk bisa membawa pekerja lainnya ke lokasi kejadian untuk membatu proses penggalian. Kemudian terlihat kepala Jawahir, dan selanjutnya Jawahir berhasil dikeluarkan dari longsoran tersebut. Dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tampolsek Bapak Aron juga mengungkapkan bahwa sesuai pengakuan Faisal, bahwa setelah Jawahir berhasil ditemukan dan diangkat, kemudian jenazah Jawahir langsung diluat ke rumah kakit umum daerah terkebukan, abdiah dengan menggunakan mobil pickup milik perusahaan, guna untuk memastikan kondisi Jawahir tersebut. Sekitar pukul 1.56 WIB, jenazah Jawahir diluat pulang ke rumah duka dengan menggunakan mobil ambulan RSUD Tegupukan, yakni di Desa Aludawah, Kecamatan Babarot, Kabupaten Aceh Barataya. Informasi terakhir yang diperlesa di, saat ini jenazah korban sudah dikeluarkan di Kediaman, di daerah kampung yang almarhum. Demikian, Rekan Bia. Baik, terima kasih Rekan Taufik Zas untuk laporan Anda di Provinsi Aceh Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!